Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita di dalam pelajaran penjas di dalam materi permainan bola besar nah disini kita akan membahas di materi dasar tentang bola basket sebelumnya kita membahas tentang pengertian dan asal-usul bola basket nah disini asal-usul bola basket ini bola basket ditemukan oleh dokter Jameson Nimesmith pada tahun pada tahun 1891 nah kemudian juga ini permainannya mudah dimainkan dalam duduk kemudian juga dipelajari dan mudah juga dipelajari dan menarik pada mulanya menggunakan keranjang sebagai sasaran maka permainan baru itu dinamakan basketball pada tahun 1924 permainan bola basket didemonstrasikan pada Olympiade Prancis pada tanggal 21 Juni 1932 dalam konferensi ini terbentuklah federasi bola basket internasional yang diberi nama Federasi Internasional de Basketball Amateur atau Vibar pada tahun 1936 untuk pertama kali permainan bola basket diperkandingkan di dalam Olympiade di Jerman dan diikuti oleh 21 negara nah permainan bola basket ini masuk ke Indonesia setelah perang dunia ke-2 dibawa oleh para perantau Cina pada pon pertama di Surakarta bola basket telah masuk dalam acara pertandingan pada tanggal 23 Oktober 1951 berdiri persatuan basketball seluruh Indonesia atau yang singkat dengan perbasi nah kemudian juga permainan ini dimainkan dengan jumlah pemain 5 orang per satu timnya aktivitas pembelajaran gerak spesifik nah disini ada kondisi fisik yang akan memudahkan melakukan gerakan-gerakan yang lebih sulit kompleks gerakan spesifik permainan bola basket antara lain melempar dan menangkap bola menggiring bola menembak bola gerakan berporos lay up shoot dan merayah atau rebound nanti kita jelaskan satu persatu yang pertama ini spesifiknya itu melempar bola tapi sebelumnya kita melempar bola ini ada cara kita cara memegang bola nah disini cara memegang bolanya ada yang berdiri dengan kedua kaki dibuka selumpar bahu dan juga bisa kalian lihat itu digambar bola itu apa ya telapak tangan ini menyentuh semua bola jadi kalau pas lagi ada bola itu nempel semua tangannya kemudian juga bola dipegang diantara kedua telapak tangan kemudian juga kedua telapak tangan melekat pada bagian samping bola jari-jarinya dibuka pada waktu penerimaan atau mengoper bola sikap kaki kuda-kuda ini cara yang pasing pasing itu namanya operan juga nah ini mengoper bola dengan dua tangan dari depan dada atau namanya cispas mengoper bola adalah salah satu usaha dari seorang pemain untuk membagi atau memberi bola kepada temannya agar dapat masukkan bola ke keranjang lawan ini cispas kemudian juga ini contoh gerakannya gerakan melempar bola dengan dua tangan kemudian ini ada yang berikutnya kalau yang tadi cispas kalau yang ini namanya bonspas sama gerakannya tapi ini bolanya dipantulkan ke lantai dipantulkan ke lantai oke ini lagi gerakan mengoper bola dengan pantulan dalam permainan bola basket ini gerakannya seperti cispas tapi bolanya kalau cispas kan bolanya langsung ke teman nah kalau ini bolanya dipantulkan dulu ke lantai oke gerakan yang ketiga yaitu overhead overhead itu dari atas kepala benar-benar dari atas kepala yang operan ini dilakukan dengan kedua tangan atau bola berada di kepala agar terbelakar nah ini contoh gerakannya seperti di gambar gerakan melempar bola dari atas kepala bisa kalian simak pelajaran ini oke itu saja materi dasar hari ini di basket sebenarnya banyak sekali pasing-pasing di dalam permainan bola basket tapi kita ini teknik dasarnya teknik dasarnya kita belajar nanti ketika lagi pertemuan kita temukan kita belajar teknik-teknik yang operan yang lain oke cukup untuk hari ini silahkan kalian perhatikan kalian simak video-video tadi bisa kalian salin dan kirimkan ke dirinya oke salam olahraga tetap jaga kesehatan di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati